Kronologi truk ditabrak kereta api di Muara Enim disuruh berhenti malah jalan. Detik-detik mengerikan terjadi saat truk ditabrak kereta babaranjang di Muara Enim. Beruntung akibat kejadian tersebut, sopir dan kernet selamat karena berhasil melompat. Diketahui, hanya dalam beberapa detik nyawa Sigit bersama kernetnya Herli dan Misaji selamat dari kecelakaan maut tersebut. Ia berhasil melompat dari truk yang membawa batu bata sesaat sebelum ditabrak KA jenis babaranjang. Peristiwa ini terjadi di perlintasan sebidang rel kereta api di Jalan Ade Irma Suryani, Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Rabu, tanggal 1 Mei tahun 2024, sore. Kapolres Muara Enim AK BP Joni Eka Putra SH, SIK, MSI melalui Kasih Humas Polres Muara Enim AK PRT MC Tumorang mengatakan bahwa kejadian kecelakaan tersebut berawal mobil truk cold diesel BG4530DA yang bermuatan batu bata hendak menuju ayek putih yang harus melewati pintu rel perlintasan kereta api. Namun ketika akan melintasi rel kereta api dengan posisi jalan yang menanjak, akhirnya pengemudi truk cold diesel diarahkan oleh penjaga palang rel kereta api untuk naik dan melintasi rel. Tetapi setelah di perlintasan tiba-tiba petugas KAI menyuruh pengemudi untuk berhenti. Karena posisi jalan yang menanjak dan tidak memungkinkan mobil truk cold diesel untuk berhenti sehingga pengemudi mobil truk cold diesel terus melajukan mobilnya hingga akhirnya ditabrak kereta api babaranjang. Namun sebelum tabrakan terjadi sopir dan dua kernetnya langsung melompat dari mobil sehingga nyawa mereka selamat hanya mobil truk saja yang ringsek dan batu bata berhamburan. Kecelakaan ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar selalu berhati-hati saat melewati perlintasan sebidang rel kereta api, terutama saat jalan menanjak dan kendaraan kita memuat barang yang cukup berat, ujar AKP Situ Morang. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.